Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu 14 September 2022 saat rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta menyampaikan bahwa anggaran subsidi energi tahun 2023 naik 1,3 triliun rupiah. Subsidi energi tahun 2023 terdiri dari subsidi listrik serta subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI Rabu kemarin September di Kompleks Parlemen Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa berdasarkan kesepakatan bersama Penitia Kerja A, subsidi energi tahun 2023 ditambah 1,3 triliun rupiah. Ada pun total subsidi energi yang disepakati sebesar 212 triliun rupiah, angka ini lebih besar dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 210,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa subsidi listrik yang disepakati Panitia Kerja A sebesar 72,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 200 miliar rupiah dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tercatat 72,3 triliun rupiah. Selain subsidi listrik, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg juga bertambah. Untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg naik dari Rp138,3 triliun ke Rp139,4 triliun rupiah atau naik Rp1,1 triliun. Terdiri dari Rp600 miliar untuk jenis BBM tertentu dan subsidi LPG 3 kg naik menjadi Rp117,8 triliun atau naik Rp400 miliar. Lebih lanjut, Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa target pendapatan negara meningkat Rp19,4 triliun rupiah dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023. Yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp4,3 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp15,1 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!